Pemerintah mulai memperlakukan vaksinasi COVID-19 secara massal dengan target 1 juta vaksinasi mulai Juli mendatang. Vaksinasi COVID-19 mulai diberlakukan di seluruh tanah air. Salah satu sektor percepatan vaksinasi massal mulai diberikan kepada para pekerja di Sarana Transportasi dan Pelayanan Publik. Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Anies Baswedan meninjau vaksinasi COVID-19 di beberapa titik transportasi massal di wilayah Jakarta. Prioritas vaksinasi diberikan kepada para pekerja Terminal Kampung Rambutan, Pelabuhan Sudaklapa, dan Pelabuhan Tanjung Priuk. Prioritas vaksinasi untuk pekerja di Sarana Transportasi, Terminal, dan Pelabuhan dikarenakan rentan terpapar COVID-19. Di DKI, vaksinasi tak hanya diberikan kepada para supir bus dan ABK kapal. Vaksinasi juga diberikan kepada para pekerja dan pelaku usaha di sekitar wilayah Terminal dan Pelabuhan. Terutama karena mereka adalah orang yang interaksinya tinggi, baik sebagai ABK, baik yang pekerja pungkar muat, artinya ada interaksi dengan ABK yang kapalnya, peraunya berasal dari pulau yang lain, sehingga dengan vaksinasi ini kita harapkan ada perlindungan terhadap para pekerja di Pelabuhan Sudaklapa ini dan kita harapkan penyebaran COVID-19 bisa kita jaga. Pemerintah menargetkan vaksinasi 181,5 juta orang atau 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Vaksinasi dipercepat dengan penyuntikan 1 juta orang per hari mulai bulan Juli mendatang. Pemerintah telah menjalankan vaksinasi COVID-19 secara massal sejak 13 Januari 2021. Tenaga Kesehatan merupakan kelompok pertama yang menerima vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.